Anda kembali di Metro Siang, pemirsa para peternak sapi terutama di Pulau Jawa menggelar aksi protes dengan membuang susu karena suplai susu dari peternak maupun pengepul tidak semuanya terserap ke industri pengolahan produk susu. Meresponi hal ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian pun menggelar adanya rapat koordinasi atau rakor dengan stakeholder terkait. Untuk mengetahui seperti apa hasilnya dan juga bagaimana sebetulnya tuntutan dari para peternak ataupun kooperasi susu di Indonesia kita sudah terhubung dengan Bayu Aji Handayanto, peternak dan pengepul susu asal Pasuruan. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang. Mas Bayu kan salah satu peserta yang ikut rakor di Kementerian Pertanian ya hari ini hasilnya seperti apa Mas Bayu? Ya selamat siang penonton Metro TV baru saja selesai rakor dengan yang dihadiri oleh Pak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman ada Pak Mensesnek tadi Pak Prasetyo Hadi dan ada Pak Wamintan Pak Sudaryono. Tadi Alhamdulillah hasilnya semua tuntutan yang kami sampaikan melalui aspirasi dari kejadian di Pasuruan dan Boyolali kemarin semuanya diterima oleh Kementan dan dijalankan. Bahkan kabar baiknya hari ini insya Allah Pak Prasetyo Hadi tadi menyampaikan susu ini akan langsung dibuatkan perpres khusus jadi langsung masuk Bapok Ting dan juga tadi Pak Amran Sulaiman menyampaikan serapan susu dalam negeri harus diserap semua tidak boleh lagi ada penolakan. Intinya seperti itu jadi angin segar buat kami para peternak sapi perah di Indonesia. Oke akan dibuatkan perpres khusus ya untuk menangani polemik persusuan sapi dalam negeri. Nah Mas Bayu kalau soal persoalan pabrik yang tidak menyerap keseluruhan hasil susu sapi ini sebenarnya disebabkan oleh apa? Apakah karena betul, karena impor atau mungkin ada persoalan lain seperti standarisasi pabrik ataupun pakan ternak yang dialami oleh para peternak? Iya tadi kami juga berdialog dengan perwakilan dari industri pengolahan susu yang ada di Indonesia. Intinya mereka menuntut kualitas dari para peternak sapi perah. Jadi kenapa mereka mengutamakan impor? Karena mereka punya alasan kualitas kami di bawah dari impor. Tentunya kami pun juga tidak 100% setuju dengan hal itu karena SNI-nya susu itu kami sudah di atas rata-rata. Tapi okelah permasalahan sudah selesai, sudah dijembatani sama Pak Amran Sulaiman. Tadi solusinya adalah pihak dari industri pengolahan susu wajib melakukan pembinaan di tingkat peternak sapi perah di desa-desa supaya produk lokal kita bisa sangat berkualitas. Jadi jalan tengahnya tentu dengan tadi ya membuat perpres kemudian juga memastikan agar kualitas susu sapi dalam negeri ini juga terjaga. Tapi caranya seperti apa Mas Bayu? Kalau yang dirasakan sejauh ini apakah standarisasi yang diterapkan ini sudah cukup baik dan juga merata di keseluruhan Indonesia atau seperti apa Mas? Ya, kalau kita ngomongkan standar, sebetulnya standar susu yang kita kirimkan sudah jauh di atas standar nasional Indonesia ya. Cuma kan repotnya begini, industri pengolahan susu ini kan menganggap kualitas kita masih di bawah impor. Tapi menurut kami juga tidak karena kita juga punya alat ukur sendiri untuk menentukan kualitas susu itu bisa diterima dari tingkat peternak atau tidak. Jadi sebelum industri pengolahan susu itu menolak, kita juga sudah menolak susu di tingkat masyarakat yang kualitasnya tidak baik. Nah, itu wujud dari kami melakukan pembinaan-pembinaan yang selama ini kita jalankan. Tapi ya saya kira pernyataan terkait kualitas yang dibandingkan dengan susu impor saya kira enggak apple to apple harusnya dibandingkannya dengan regulasi. Karena regulasi pemerintah, SNI bilang data yang saya baca di beberapa media, di beberapa bagian pusat statistik pun, SNI Indonesia itu di 11,5 kalau secara angka. Ada total solid namanya. Dan kita rata-rata kirim sudah di atas 12,5. Baik. Mas Bayu, ini kan juga pemerintahan Pak Prabowo ada rencana akan mengimpor sapi perah laktasi. Bahkan sampai 2 juta ekor rencananya. Ini bagaimana dari para peternak menyambutnya? Kira-kira distribusinya akan seperti apa, Mas? Iya, iya. Kalau dari kami sebetulnya menyambut baik ya. Karena apa yang dilakukan Pak Presiden Prabowo, kami mendukung 100%. Karena dulu juga pernah dilakukan di zamannya Pak Harto, ada istilah di kami, para peternak sapi perah itu sapi guliran. Jadi, tiap-tiap peternak itu menerima bantuan sapi dari pemerintah. Dan itu kualitasnya adalah sapi perah Friesen Holstein dengan kualitas F1. Jadi, misalnya Pak Prabowo ini mau mengimpor sapi dengan jumlah, tadi berapa kak? 2 juta ekor. Kita sangat dukung. Dan kami yakin itu akan bermanfaat untuk masyarakat dan dibagikan. Kami yakin. Harapannya setelah diberikan ada sapi perah laktasinya, bagaimana menjaga kualitas peternakannya juga? Ini mengalami kesulitan tidak kalau di level peternak? Ya, kalau di level peternak, saya kira peternak di Indonesia itu kan sudah peternak sapi perah lebih dari 20 tahun ya. Mereka sebetulnya sangat mudah lah kalau untuk menjaga kualitas, merawat sapi itu. Tentunya, kalau dengan didatangkannya sapi impor FH dari Australia, ataupun sapi impor Friesen Holstein yang F1, saya kira itu akan memperbaiki genetika sapi perah di Indonesia, sehingga produksi rata-rata per ekor yang hari ini hanya bisa diangkat 12 liter per hari, saya kira dengan perbaikan genetika sapi-sapi dari Australia, dari F1 Australia, bisa mencapai rata-rata produksi di 20 sampai 25 liter per hari. Oke, secara kemampuan ini sudah cukup begitu ya Mas Bayu, tapi kalau setelah sapinya diberikan begitu, mungkin apa yang perlu juga terus disupport oleh pemerintah? Apakah persoalan pakan atau bantuan-bantuan untuk mendirikan peternakan? Menurut Mas Bayu, seperti apa? Saya kira karena tadi konsennya ada di kualitas, lebih ke sarana-prasarana penunjang saja sih, seperti mesin perah, seperti mesin pendingin susu, seperti alat-alat yang menunjang bagaimana kita tetap bisa menjaga kualitas. Karena susu ini kan barang yang mudah basi, kita perjalanan dari Jawa Timur kirim ke Jakarta pun itu memakan waktu 20 jam lebih, tentunya kita harus sesegera mungkin memastikan susu itu lekas dingin di suhu 0 derajat, supaya bakterinya terjaga semua. Intinya sarprasnya saja ditingkatkan saja, sarana-prasarana penunjang pendinginan susu. Baik, sarpras penunjangnya ya. Mas Bayu terakhir, jadi setelah ada rakor hari ini, nampaknya sudah disambut positif juga, respon dari pemerintah oleh peternak. Apakah aksi-aksi masih akan terus dilakukan di daerah-daerah? Aksi buang susu atau mandi susu? Kami sepakat selama kuota sudah dicabut dan tidak ada pembatasan lagi, kita tidak akan melakukan aksi lagi, dan kita tadi sudah diberikan solusi oleh Pak Menteri. semuanya, saya kira kita sudah cukup puas, tapi saya perlu informasikan besok Kamis akan ada seremoni. Kami mengucapkan rasa syukur lah, Pak Menteri juga merasa perlu dibuat acara bagi-bagi susu di Pasuruan, nanti dihadiri Pak Menteri. Insya Allah rencananya begitu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah membagikan kepada kami hasilnya seperti apa, dan juga harapan dari para peternak sapi di Indonesia. Syah, terima kasih Mas Bayu sekali lagi telah bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.